Halo, balik lagi dengan Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng akan membahas soal Bahasa Indonesia USBN SD Tahun Pelajaran 2018-2019. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Siswa kelas 6 SD bangsa berlatih drama. Seluruh siswa terlibat dalam latihan drama. Adi berperan sebagai sutradara. Teman-teman lainnya berperan sebagai tokoh-tokoh drama. Makna sutradara pada paragraf tersebut adalah Apa itu sutradara ya? A. Pengatur pementasan A. Pemeran utama A. Penulis A. Penata panggung Sutradara itu adalah pengatur pementasan. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Air sungai menjadi keruh akibat banjir. Antonim kata keruh dalam kalimat tersebut adalah ... Antonim itu apa teman-teman? Lawan kata ya. Berarti lawan kata dari kata keruh adalah A. Suci A. B. Bersih A. C. Putih A. D. Jernih Keruh lawan katanya adalah Jernih D. Lanjut ke soal nomor 3. Tanaman talas sangat cocok ditanam saat musim hujan. Pada musim tersebut tanah menjadi gembur. Tanah yang gembur menjadikan tanaman talas tumbuh subur. Sinar matahari yang tidak berlebihan cukup untuk bertumbuhkan tanaman talas. Selain itu tumbuhkan tidak akan kekurangan air. Mengapa tanaman talas sangat cocok ditanam saat musim hujan? Tanaman talas sangat cocok ditanam saat musim hujan karena... A. Sinar matahari yang cukup dapat menyuburkan tanah. Kalau tentang musim hujan itu berarti berkaitan dengan apa? Ketersediaan air ya. B. Tanaman talas akan tumbuh subur di daerah perairan. Masa perairan? Salah juga ya. Atau C. Air dalam tanah menjadikan akar tanaman talas kuat. Atau D. Tanaman talas mendapat air yang cukup untuk bertumbuhan. Jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Lanjut soal nomor 4. Wartel merupakan sayuran yang mempunyai beberapa manfaat. Wartel merupakan sayuran yang mempunyai beberapa manfaat. Sayuran tersebut menyuplai serat untuk memperlancar proses pencernaan. Kandungan vitamin A pada wartel bermanfaat bagi kesehatan mata. Selain itu, wartel dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami. Kalimat utama paragraf tersebut adalah A. Wartel merupakan sayuran yang mempunyai beberapa manfaat. Atau B. Sayuran tersebut. Kalau ada kata seperti ini, ganti tersebut itu menunjukkan artinya ini bukan kalimat utama. Berarti yang B salah ya. Kemudian, C. Kandungan vitamin A pada wartel bermanfaat bagi kesehatan mata. Atau D. Selain itu, wartel dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami. Kalau inti dari kalimat utama itu kan mencakup dari semua inti dalam paragraf. Nah, wartel itu kan bermanfaat bagi selain kesehatan mata, juga untuk pewarna alami. Jadi, ini sudah terangkum dalam kalimat utama, yaitu yang wartel mempunyai beberapa manfaat. Manfaatnya itu contohnya bagi kesehatan, untuk pewarna alami seperti itu. Jadi, yang lebih tepat itu kalimat utama adalah yang A. Wartel merupakan sayuran yang mempunyai beberapa manfaat. Kemudian dijelaskan apa manfaat itu, apa saja seperti itu. Lanjut ke soal nomor 5. Kita baca soalnya dulu saja. Ide pokok paragraf tersebut adalah, jadi kita disuruh untuk mencari ide. Masyarakat desa biasa melakukan kegiatan gotong royong pada musim panen padi. Mereka bekerja dengan giat dan cepat meskipun tidak diberi upah. Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan pun dapat dihemat. Pemilik lahan hanya perlu menyediakan makanan dan minuman. Ya, ini tentang gotong royong masa musim panen padi. Berarti jawabannya yang mana? A. Suasana musim panen padi. Atau B. Gotong royong musim panen. Atau C. Kegiatan membantu masyarakat. Atau D. Penyediaan makanan dan minuman. Jawabannya lebih yang gotong royong musim panen. Dilihat dari mana? Kalimat utamanya ya. Masyarakat desa biasa melakukan kegiatan gotong royong pada musim panen padi. Lanjut soal nomor 6. Kita justru membuat ringkasan paragraf tersebut adalah Tomat mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Vitamin A dalam tomat dapat membantu menyembuhkan penyakit rabung senjah. Vitamin C yang tergandung di dalamnya dapat menyembuhkan saryawan. Sementara itu seratnya dapat mengatasi semelit. Nah, ringkasannya dari paragraf itu yang mana? A. Tomat mengandung vitamin A, vitamin C, dan serat untuk menyembuhkan rabung, saryawan, dan semelit. Apakah ini sudah mewakili? Ya, langsung saja kita jawab A. Lanjut soal nomor 7. Apa yang diminta? Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah Nah, pernyataan yang sesuai dengan paragraf itu yang mana? A. Semua siswa SD ceria berkunjung ke perpustakaan? Apakah semuanya? Kalau hanya para siswa berarti tidak semuanya ya? Salah. B. Saat jam istirahat, para siswa berkunjung ke perpustakaan? Ya, benar ya. Langsung saja jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 8. Buah sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Buah mengandung nutrisi, serat, dan vitamin. Kandungan tersebut bermanfaat untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh. Untuk itu, marilah biasakan mengonsumsi buah setiap hari. Jenis paragraf tersebut adalah A. Narasi A. B. Eksposisi C. Deskripsi A. D. Persuasi Nah, kita bisa melihat kata kuncinya. Di sini ada kata marilah. Itu artinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mengkonsumsi buah. Maka, jenis paragraf ini adalah namanya Persuasi Jawabannya yang D. Lanjut nomor 9. Surat merupakan bentuk komunikasi tertulis. Salah satu jenisnya adalah surat pribadi. Surat pribadi merupakan bentuk komunikasi yang tidak resmi. Siswa dapat menggunakan surat pribadi untuk berkomunikasi. Saat ini, siswa jarang berkomunikasi melalui surat. Hal yang terjadi jika sebagian besar siswa tetap berkomunikasi melalui surat sesuai paragraf tersebut adalah A. Budaya menulis surat semakin berkembang B. Semua siswa pandai menyusun surat pribadi C. Komunikasi melalui media sosial tidak diminati Atau D. Meningkatnya kemampuan komunikasi secara langsung Jadi kalau membuat surat, komunikasi lewat surat itu Kan komunikasi tidak langsung Maka D. Jawabannya ini salah otomatis ya Kemudian komunikasi melalui media sosial tidak diminati Di sini tidak disinggung Jadi kita coret saja Kemudian yang B. Semua siswa pandai menyusun surat pribadi Kalau di teks itu kan dikatakan adalah sebagian besar ya Sebagian besar Maka kalau semua dijeneralisasikan juga kurang tepat Jadi yang A. Jawabannya ya Budaya menulis surat semakin berkembang Kita lanjut ke soal nomor 10 Nah sekarang kita baca teks kalimatnya dulu Kalimat pertanyaannya dulu ya Yang di kehendak itu apa Persamaan kedua teks tersebut adalah Jadi ternyata kita disuruh untuk mencari persamaan Antara teks 1 dan teks 2 Sekarang kita baca teks 1 dulu Bencana banjir sering terjadi pada musim penghujan Bencana tersebut disebabkan oleh beberapa faktor Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan manusia Membuang sampah di aliran sungai Ketika sampah menyumbat aliran sungai Terjadilah banjir Banjir dapat menimbulkan korban jiwa Itu yang tentang teks 1 Tentang banjir yang menimbulkan korban jiwa Nah sekarang teks 2 kita baca Berita bencana tanah longsor sering terdengar akhir-akhir ini Tanah longsor terjadi karena penggundulan hutan Hutan gundul dikarenakan oleh manusia yang melakukan penebangan liar Jika hal ini dibiarkan Bencana yang lebih besar mungkin akan terjadi Nah apa ya Membahas tentang bencana longsor Jadi antara teks 1 dan teks 2 itu sebenarnya Persamaannya apa Membahas apa Bencana Jadi persamaannya A. Berita bencana Atau B. Korban bencana Atau C. Musim penghujan Atau D. Penyebab bencana Yaitu persamaannya adalah A. Berita bencana Kita lanjut ke soal nomor 11 Koperasi Maju menyediakan berbagai alat tulis Alat-alat tulis itu antara lain Buku, pensil, penggaris, penghapus, dan rautan Penghapus berharga Rp. 1.000 Harga pensil 2 kali Harga penghapus Buku berharga Rp. 3.000 Harga penggaris setengah Harga buku Rautan berharga Rp. 2.500 Sekarang Isian yang tepat Untuk 1, 2, dan 3 Secara berurutan adalah Ya kita tadi Harga pensil ya Pertama pensil harganya berapa Dua kali harga penghapus Sedangkan penghapus harganya Rp. 1.000 Berarti pensil Sini kita isi Rp. 2.000 Kemudian Sini yang Rp. 2.500 Itu harga apa Sini adalah rautan Berarti ya Rautan Nah sekarang penghapus Penghapus itu harganya Rp. 1.000 Ya benar Kemudian yang harganya Rp. 3.000 Itu Buku Buku Sini isinya buku Pengharis harganya Rp. 1.500 Oke jadi Jawabannya adalah yang mana Satu rautan Duanya buku Kemudian Tiganya Tiganya adalah Rp. 2.000 Jadi yang mana Jawabannya C Satu rautan Dua pukul Tiganya Rp. 2.000 Lanjut kita Ke soal Nomor 12 Gilang ingin memiliki Sepeda baru Ia tidak sampai hati Meminta kepada ayahnya Untuk membelikannya Sepeda Gaji ayahnya Kadang tidak cukup Untuk biaya hidup Sehari-hari Gilang menemukan Cara Ia mengisihkan Uang jejanya Untuk ditabung Ia juga Membantu Pamannya Berjualan kue Sehingga Mendapatkan upah Beberapa bulan Kemudian Tabungan Gilang Sudah cukup Untuk membeli Sepeda Gilang pun Sangat senang Karena dapat Membeli Sepeda baru Bagaimana Usaha yang dilakukan Gilang Agar dapat Membeli Sepeda baru Usaha yang dilakukan Gilang adalah A. Menabung Semua uang Yang diberikan Ayah dan Pamannya Apakah Semuanya Ditabung Tidak ya Iya Disini Tertulis hanya Mengisihkan Artinya Hanya sebagian B. Menisihkan B. Menisihkan Uang jajan Dan membantu Pamannya Berjualan kue C. Tidak Menggunakan Uang yang diberikan Ayah untuk Jajan Atau D. Setiap Hari membantu Pamannya Berjualan kue Sepulang sekolah Jadi Yang dilakukan Gilang apa Ia Menisihkan Uang jajannya Untuk Ditabung Ia juga Membantu Paman Berjualan Kue Jadi Jawabannya Yang B. Kita lanjut Ke soal Nomor 13 Tapi Sebelumnya Ada bacaan Bacaan berikut Untuk menjawab Soal Nomor 13 Dan 14 Gora Menghabiskan Waktunya Untuk bermain Bersama Teman-temannya Setelah Matahari Terbenam Gora baru pulang Bermain Badannya kotor Penuh lumpur Ia langsung Menuju ke kamarnya Kemudian Tidur Sesaat kemudian Gora merasakan Gatel-gatel Di seluruh tubuhnya Gora bermaksud Mengambil minyak gosok Gora justru Mengambil minyak goreng Karena tergesa-gesa Ia mengoleskan Minyak tersebut Ke seluruh tubuhnya Akibatnya Ia merasakan Kulitnya Sangat lengket 13 Latar Waktu cerita tersebut Adalah titik-titik hari Nah Kata-kata kuncinya Setelah matahari Terbenam Maka A Pagi B Siang C Sore D Malam Kalau setelah Matahari terbenam Malam Hari D Lanjut nomor 14 Watak tokoh Gora Pada cerita tersebut Adalah A Dengki B Bongah C Congka D Ceroboh Nah Kalau orang kok sampai Salah Minyak Gosok Sampai salah minyak goreng Itu adalah Seseorang yang Ceroboh D Lanjut nomor 15 Nino dan Riko Pergi ke pasar Nino ingin membeli ikan hias Sedangkan Riko Ingin membeli burung Sesampainya di pasar Nino menemani Riko Terlebih dahulu Melihat Riko Membeli burung Nino pun ingin Membeli burung juga Nino Bagikan Bunglon Makna Bunglon Pada cerita tersebut Adalah A Mengikuti Keinginan teman B Tidak tetap Pendirian C Punya kesamaan Keinginan Atau D Tidak bisa memutuskan Ya Tadinya Ikan hias Jadi burung Itu berarti Seseorang yang Tidak tetap Pendiriannya B Kita lanjut Ke soal Nomor 16 Ada sebuah Puisi Judulnya Buko Kau jendela ilmu Kau peneram Jiwaku Tanpamu Aku tak tahu Warna dunia Di alam semesta Makna Kias kata jendela Dalam puisi tersebut Adalah A Kemampuan B Pengalaman C Wawasan D Wahana Jendela artinya Wahana Wahana Teks cerita berikut Untuk menjawab Soal nomor 17 Dan 18 Hari ini Afin belajar Tentang Hemat energi Kegiatan Hemat energi Ternyata Dapat dilakukan Di rumah Ia teringat Kebiasaan adiknya Yang tidak Hemat energi Hampir setiap hari Lampu kamar adiknya Terus Menyala Sudah menjadi Kebiasaan adiknya Menyalakan lampu Dan tidak Memadamkannya Saat pulang sekolah Afin langsung Menuju kamar adiknya Adik Lampu Kamarmu Masih menyala Kata Afin Biar Memang sengaja Tidak saya matikan Jawab adiknya Afin Menasehati Agar Hemat energi Namun Adiknya Bandel Tidak mau Mematuhi Nasihat kakaknya Saat malam hari Lampu Di kamar adiknya Padam Lampu tersebut Rusak Karena jarang Dipadamkan Kak Tolong gantikan Bola lampu Di kamar Kau Pinta adiknya Makanya Dengarkanlah Nasihat kakak Kata Afin Afin pun Mengganti bola lampu Di kamar adiknya Akhir cerita Tersebut adalah Titik-titik A Bola lampu Di kamar adik Afin padam B Afin mengganti Bola lampu Di kamar adiknya C Adik Afin Tidak mematuhi Nasihat untuk Hema energi Atau D Bola lampu Kamar sering Dinyalakan Sehingga Cepat Terusak Akhirnya Apa? Afin mengganti Bola lampu Di kamar adiknya Jawabannya Yang B Nomor 18 Amanat cerita Tersebut adalah A Kita harus Mematuhi Nasihat orang lain Atau B Kita harus A Kita harus Mematuhi Nasihat orang lain B Kita harus Hemat energi Saat keadaan Memaksa C Sesama anggota Keluarga Harus saling Menghormati D Sesama anggota Keluarga Harus hidup Rukun Dan Damai Jawabannya Adalah Yang C Sesama anggota Keluarga Harus saling Menghormati Bacalah Teks berikut Untuk menjawab Soal Nomor 19 Sampai 23 Sembilan buku Yang dipinjam Oleh Sintia Dari sekolah Harus Dikembalikan Hari ini Terakhir Pengembalian Kalau terlambat Bisa Didenda Sampai sekolah Langsung Kembalikan Pesan ibu Pas saat Sintia Bermamitan Tiba di sekolah Sintia Bertemu Janah Nuli Dan Keket Sintia Langsung Bermain Bersama Mereka Di luar Kelas Sintia Lupa Pesan Ibunya Beberapa Saat Setelah Bermain Janah Mengajak Sintia Ke kantin Di tengah Perjalanan Sintia Teringat Buku Yang harus Dikembalikan Sintia Mengajak Janah Kembali Ke Kelas Dengan Cepat Sintia Mengambil Buku-buku Dari tas Dan Menuju Ke Perpustakaan Sampai Di Perpustakaan Sintia Meletakkan Buku-buku Di atas Meja Bu Wari Buku PKN Tidak Ada Kata Bu Wari Sambil Memeriksa Buku-buku Itu Sintia Kaget Sudah Kubawa Semua Bu Sintia Kembali Ke Dalam Kelas Untuk Memeriksa Tas Buku Itu Tak Ditemukan Juga Teman-temannya Pun Tak Ada Yang Tau Keringat Dengan Mulai Mengalir Pulang Sekolah Sintia Mencari Buku PKN Namun Ia Tidak Menemukan Juga Sintia Yakin Semua Buku Sudah Dimasukkan Kedalam Tas Mengapa Bisa Tidak Ada Kamu Tidak Sekedar Mengembalikannya Tadi Tanya Ibu Mendengar Pertanyaan Ibu Sintia Hanya Bisa Tertunduk Keesokan Hari Ketika Sekolah Sudah Sepi Dan Jemputan Sintia Belum Datang Terdengar Seseorang Memanggilnya Sintia Sintia Menoleh Ternyata Langit Merupakan Teman Laki-laki Di Kelas Sintia Anaknya Pendiam Dan Jarang Bergaul Sintia Pun Tidak Pernah Menghiraukannya Maaf Ini Bukumu Aku Yang Mengambilnya Karena Bukuku Hilang Ternyata Bukuku Sudah Ketemu Dan Sudah Kukembalikan Kepada Bu Wari Maafkan Aku Sintia Menghelah Nafas Tak Tahu Harus Marah Atau Lega Aku Memaafkan Tapi Jangan Diulangi Simpan Saja Aku Sudah Beli Gantinya Mobil Jemputan Sintia Datang Ia Mengeninggalkan Langit Yang Terpaku Sintia Termenung Meski Semula Kesal Tapi Kemudian Muncul Rasa Kagum Anak Itu Mau Mengaku Kesalahan Dan Minta Maaf Nomor 19 Maksud Pernyataan Yang Dicetak Tebal Pada Cerita Tersebut Adalah Tadi Yang Dicetak Tebal Ibu Mempertanyakan Kepada Sintia Bahwa Sintia Tidak Segera Mengembalikan Buku A Sintia Sedih Karena Buku Yang Sudah Disiapkan Untuk Dikembalikan Hilang B Sintia Kecewa Karena Tidak Bisa Menjaga Buku Pinjam Dengan Baik C Sintia Merasa Bersalah Karena Tidak Mematuhi Nasihat Ibunya D Sintia Kesal Karena Buku Yang Akan Dikembalikan Ke Perbustakaan Ada Yang Hilang Jawabannya C Nomor 20 Simpulan Cerita Tersebut Adalah A Ketidak Patuhan Dapat Menimbulkan Kesulitan B Ketidak Telitian Akan Menyusahkan Kita C Pengakuan Bersalah Akan Merusak Persahabatan D Sering-Sering Minta Memaafkan Akan Membuat Hidup Tak Nyaman Apa Artinya Tentang Apa Karena Sintia Tidak Patuh Kepada Ibunya Berarti Tentang Ketidak Patuhan Dapat Menimbulkan Kesulitan Nomor 21 Peristiwa Yang Akan Terjadi Jika Sintia Mematuhi Nasihat Ibunya Adalah A Dibuci Teman Teman Yang Kesulitan B Banyak Membaca Wawasan Bertambah C Meminta Maaf Ketika Melakukan Kesalahan D Belajar Untuk Mengabaikan Kesalahan Teman Nilai Moral Positif Itu Yang Dilakukan Oleh Langit Yaitu Ngatain Meminta Maaf Ketika Melakukan Kesalahan C Nomor 23 Keteladanan Yang Ditunjukkan Tokoh Langit Pada Cerita Tersebut Adalah A Bersedia Bergaul Dengan Siapapun Di Kelasnya B Tidak Memilih Teman Dalam Bergaul C Suka Membantu Teman Yang Kehilangan Buku D Mau Mengakui Kesalahannya Dan Meminta Maaf Keterladanan Yang Bisa Dicontoh Apa Tadi Mau Mengakui Kesalahannya Dan Minta Maaf D Lanjut Nomor 24 Pak Arjo Membasmi Gulma Yang Tumbuh Di Sekitar Tanaman Sayurannya Dengan Titik Kalau Gulma Itu Apa Artinya Tanaman Pengganggu Tanaman Pengganggu Tumbuhan Pengganggu Tumbuhan Pengganggu Nah Kalau Gulma Itu Membasmi Pakai Apa A Fungisida Kalau Fungisida Itu Untuk Apa Jamur Fungi B Pestisida Itu Apa Pestisida Itu Hewan Herbisida Itu Baru Tumbuhan Jadi Jawabannya Yang C 25 Petugas Pos Mengantarkan Majalah Anak Ke Rumah Doni Doni Sangat Senang Menerima Kiriman Majalah Tersebut Sebulan Yang Lalu Doni Mengirimkan Puisi Kepada Redaksi Majalah Tersebut Dua Puisi Titik Titik Doni Dimuat Dalam Majalah Tersebut Ungkapan A Buah Hati D Buah T Buah 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 Penang Jadi Kalau T Itu Kasih Buah Yang Tepat Untuk Melengkapi Buah Penang Nah Jawabannya D Nomor 26 Pada Saat Istirahat Anak Anak Bermain Bola Andi Ridwan Dan Budi Mengejar Bola Andi Menendang Bola Dengan Keras Bola Tersebut Mengenai Pot Bunga Hingga Pecah Saat Ditanya Guru Andi Tidak Mengakui Kesalahannya Ia Menyalahkan Ridwan Dan Budi Andi Seperti Titik Titik Peribahasa Yang Tepat Untuk Melengkapi Paragraf Tersebut Adalah Nah Ini Berarti Apa Dia Mengkambing Hitamkan Temannya A Lempar Batu Sembunyi Tangan B Air Besar Batu Bersibak C Batu Hitam Tak Bersanding Atau D Mencampakkan Batu Keluar Apa Sesuatu Yang Tidak Bertanggung Jawab Itu Peribahasanya Lempar Batu Sembunyi Tangan A Lanjut Ke soal Nomor 27 Cermati Petunjuk Penggunaan Oven Yang Diajak Berikut Berarti Kita Suruh Apa Mengurutkan Jadi Kita Baca Dulu Satu Masukkan Loyang Berisi Adonan Yang Akan Dibakar Kedalam Oven Kemudian Tutup Lalu Tunggu Sampai Kue Matang Dua Setelah Itu Matikan Kompor Dan Tunggu Oven Hingga Dingin Tiga Letakkan Oven Di Atas Kompor Lalu Nyalakan Kompor Empat Buka Tutup Oven Kemudian Keluarkan Kue Yang Telah Matang Dari Dalam Oven Lima Tunggu Beberapa Saat Hingga Petunjuk Temperatur Menunjukkan Derajat Panas Yang Sesuai Diinginkan Langkah Pertama Menggunakan Oven Itu Tentunya Yang 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 Tiga Ini Letakkan Oven Di Atas Kompor Lalu Nyalakan Kompor Setelah Itu Tunggu Beberapa Saat Hingga Petunjuk Temperatur Petunjuk Panas Suhu Menunjukkan Derajat Panas Yang Sesuai Yang Diinginkan Kemudian Setelah Itu Apa Masukkan Loyang Berisi Adonan Setelah Masukkan Kalau Sudah Matang Apa Buka Tutup Oven Kemudian Keluarkan Berarti Tiga Lima Satu Empat Tiga Lima Tiga Lima Ya Tiga Lima Satu Dua Dan Empat Jawabannya Adalah Yang C Lanjut Nomor 28 Cermati Teks Laporan Berikut Siswa Siswi SD Bina Bangsa Mendapat Tugas Mengamati Pasar Tradisional Pengamatan Dilaksanakan Pada Sabtu 6 Agustus 2016 Pasar Yang Diamati Menjual Berbagai Jenis Barang Yang Akan Dibeli Titik Dengan Demikian Pembeli Mudah Mencari Jenis Barang Yang Akan Dibeli Kalimat Yang Tepat Untuk Melengkapi Teks Laporan Tersebut Adalah Tempat Berjualan A Tempat Berjualan Barang Terlihat Sangat Bersih B Barang Yang Dijual Di Pasar Tradisional Tidak Murahan C Tempat Berjualan Di Kelompokan Berdasarkan Jenis Barang D Penjual Barang Akan Senang Jika Banyak Pembeli Nah Untuk Menyiasati Soal Seperti Ini Kita Harus Apa Ini Kan Yang Digunakan Harus Nyambung Kalimatnya Maka Kita Harus Cari Kata Kunci Di Kalimat Paling Akhir Ini Mudah Mencari Jenis Barang Kata Kunci Jenis Barang Jadi Berarti Kalimat Disininya Harus Menyinggung Tentang Jenis Barang Jadi Jawabannya Adalah Yang C Tempat Perjualan Di Kelompokan Berdasarkan Jenis Barang Dengan Demikian Pembeli Mudah Mencari Jenis Barang Yang Akan Dibeli Jawabannya C Nomor 29 Kalimat Yang Sesuai Untuk Melengkapi Iklan Tersebut Adalah Ini Jadi Ada Iklan Sayangilah Lingkungan Titik-titik Pisahkan Sampah Sesuai Jenisnya A Jangan Pernah Membuang Sampah B Budayakan Memilah Sampah C Buatlah Banyak Tempat Sampah D Kembalikan Sampah Muka Alam Kalau Sayangi Lingkungan Ini Apa Disini Ada Kata Apa Pisahkan Sampah Sesuai Jenisnya Berarti Yang Benar Ini Budayakan Memilah Sampah Jawabannya Yang B Lanjut Soal Nomor 30 Anak Anak Kalau Kita Membuang Sampah Sembarangan Lingkungan Sekolah Menjadi Kotor Lingkungan Yang kotor Dapat Menjadi Sumber Penyakit Kalimat Yang tepat Untuk Melengkapi Teks Pidato Tersebut Adalah A Untuk Itu Mari Kita Hindari Lingkungan Yang kotor Atau B Oleh Karena Itu Buanglah Sampah Pada Tempatnya C Maka Dari Itu Marilah Kita Jaga Kesehatan Diri Kita D Oleh Sebab Itu Jauhkan Diri Kita Dari Sumber Penyakit Nah Tadi Berkaitan Dengan Lingkungan Yang Kotor Berarti Kalimat Yang Tepat Untuk Melengkapinya Adalah Oleh Karena Itu Buanglah Sampah Pada Tempat B Nomor 31 Susunan Yang Benar Untuk Kalimat Kalimat Tersebut Menjadi Paragraf Padu Adalah 1 Tanaman Teratai Tumbuh Di Sekitar Air Mancur 2 Di Tengah Taman Ada Kolam Dengan Air Mancur 3 Ikan Ikan Kecil Berenang Di Sekitar Tanaman Teratai 4 SD Cemerlang Memiliki Taman Yang Indah Berarti Nomor 1 Itu Adalah Kalimat Yang Mana Kalimat Yang Keempat Ini Jadi 1 SD Cemerlang Memiliki Taman Yang Indah Kemudian Ini Berkaitan Dengan Taman Maka Kita Harus Menjelaskan Di Taman Itu Ada Apa Berarti Yang Yang Kedua Selanjutnya Yang Kedua Di Tengah Taman Ada Kolam Dengan Air Mancur Ya Di Tengah Kolam Ada Apa Di Tengah Taman Ada Kolam Dengan Air Mancur Berarti Sudah Otomatis Jawaban Yang C Dan D Salah Tereliminasi Sekarang Tinggal A Dan B Nah Ini Kan Tentang Air Mancur Kata Kulci Setelah Itu Berarti Kita Harus Menjelaskan Air Mancur Berarti Yang Mana Tanaman Teratai Tumbuh Di Sekitar Air Mancur Ya Ikan Ikan Kecil Perenang Di Sekitar Tanaman Teratai Ini Yang Keempat Jadi Jawabannya Yang Mana Empat Dua Satu Kemudian Yang Terakhir Yang Tiga Jawabannya Yang A Lanjut Ke Soal Nomor 32 Perawatan Dan Gizi Yang Baik Dapat Titik Anak Secara Optimal Kata Tentukan Yang Tepat Untuk Melengkapi Kalimat Tersebut Adalah Perawatan Dan Gizi Yang Baik Dapat Menumbuh Kembangkan Anak Secara Optimal Jawabannya Yang B Digandeng Nomor 33 Cermati Paragraf Berikut Sunyaragi Adalah Sebuah Taman Yang Dibangun Oleh Sultan Cirebon Pada Tahun 1703 Lokasinya Di Kampung Karangbalong Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Cirebon Taman Ini Terkenal Pada Waktu Itu Dari Seni Arsitekturnya Yang Sangat Indah Taman Ini Dulunya Dikelilingi Danau Namanya Danau Jati Perbaikan Tata Kalimat Yang Dicetak Tebal Pada Paragraf Tersebut Adalah Yang Dicetak Tebal Itu Apa Taman Ini Terkenal Pada Waktu Itu Dari Seni Arsitekturnya Yang Sangat Indah Perbaikan Kalimat Yang Lebih Lebih Efektif Yang Yang Lebih Efektif Terkenal Dari Seni Arsitekturnya Yang Sangat Indah Atau B Seni Arsitekturnya Yang Sangat Indah Akan Dikenal Taman Ini Pada Waktu Itu C Pada Waktu Itu Seni Arsitekturnya Yang Sangat Indah Terkenal D Taman Ini D Dari Seni Arsitekturnya Yang Sangat Indah Pada Waktu Itu Taman Ini Terkenal Jadi Yang Lebih Efektif Yang Mana Kalau Yang D Ini Banyak Apa Terlalu Kebanyakan Kata Tunjuk Begitu Juga Yang C Sedangkan Yang B Itu Masa Pada Waktu Itu Akan Jadi Kalimat Yang Lebih Efektif Itu Yang A Pada Waktu Itu Taman Ini Terkenal Dari Seni Arsitekturnya Yang Sangat Indah Pada Hari Minggu Yang Lalu Kami Sekeluarga Melancong Ke Kota Bandung Kami Mengendarai Kereta Api Dari Yogyakarta Setelah Sampai Di Stasiun Tujuan Ayah Membawa Adik Yang Tertidur Ibu Menenteng Tanganku Dengan Erat Perbaikan Kata Yang Bercetak Miring Pada Kita Tandai Dulu Yang Bercetak Miring Mengendarai Membawa Kemudian Menenteng Kalau Kita Naik Kereta Api Kita Berarti Apa A Menumpang Kemudian Ayah Membawa Adik Yang Tertidur Diganti Dengan Menggendong Yap Kemudian Kalau Tangan Itu Ibu Menenteng Tanganku Dengan Erat Menggendeng Atau Menggendam Jadi Jawabannya Yang mana Yang paling pas Yang A Menumpang Menggendong Dan Menggendeng Lanjut Ke soal Nomor 35 SD Murni Akan Mengadakan Lomba Menyanyi Setelah Perlombaan Sebelum Perlombaan Dimulai Diadakan Pementasan Berupa Aktivitas Pertunjukan Drumband Ketika Ketika Seorang Peserta Lomba Sedang Menyanyi Perlombaan Sempat Terhenti Hal Ini Terjadi Karena Adanya Kesalahan Teknis Beranti Pengeras Suara Yang Digunakan Rusak Kesalahan Penggunaan Kata Baku Dalam Paragraf Tersebut Adalah Yang Mana Drum Ben Ini Harusnya Apa Tulisannya Drum B A N D Kemudian Apa Lagi Teknis Harusnya Teknis Peranti Ini Apa Harusnya Pakai Alat Peranti Itu Bahasa Jawa Jadi Alat Pengeras Suara Yang Digunakan Rusak Jadi Jawabannya Adalah Yang A Lanjut Nomor 36 Siswa Kelas 6 Sedang Belajar Membuat Puisi Mereka Memperhatikan Bu Aida Yang Sedang Membacakan Contoh Puisi Dengan Seksama Selanjutnya Bu Aida Meminta Para Siswa Menulis Sebuah Puisi Anak-anak Tulislah Sebuah Puisi Bertema Kepahlawanan Kata Bu Aida Ya Bu Jawab Anak-anak Pengguna Penggunaan Tanda 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 B Tanda 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 Seru Tanda 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 Tola dan koma harusnya tidak perlu ya jawabannya yang B lanjut nomor 37 cermati teks percakapan berikut Arya San, saya tertarik dengan cerita liburan galuh tadi Sandi tentang kunjungannya ke pantai Jogan itu memang pantai Jogan itu memiliki keunikan tersendiri Arya, apa keunikannya Sandi, di pantai itu terdapat air terjun yang turun dari tebing batu banyak pengunjung yang sengaja berbasah-basahan di bawah air terjun Arya, enak juga ya kalau aku bisa ke sana Sandi, ya saya sudah pernah ke sana, letaknya di Gunung Kitul Yogyakarta tanda baca yang tepat setelah kata yang cetak tebal adalah ini di Gunung Kitul koma berarti jawabannya yang C lanjut nomor 38 Anita membeli pempek Palembang dan pisang Ambon penggunaan huruf kapital yang tepat adalah yang pertama tentu Anita hanya harus kapital selain itu nama orang juga terletak di awal kalimat kemudian apa lagi nama daerah nama daerah apa daerah yang ada di sini yaitu Palembang dan Ambon jawabannya berarti yang A lanjut nomor 39 termati paragraf berikut alangkah semuanya Dodi dan Anjani pada hari itu karena ayahnya akan mengajak jalan-jalan ayah mengajak Dodi dan Anjani jalan-jalan ke pantai Bali Kambang di Malang pantai Bali Kambang merupakan salah satu pantai terindah di Jawa Timur pantai ini bagikan tanah lotnya Jawa Timur karena bagai pantai Bali Kambang memiliki pura yang terdapat di pulau Ismoyo hampir seperti tanah lot di Bali perbaikan ejaan pada kalimat yang dijatak tebal adalah ini ya perbaikannya apa Dodi ini harusnya ditulis kapital D-nya kemudian Anjani ke pantai Bali Kambang di Malang jadi jawabannya yang mana A, D-nya masih tetap A-nya tetap berarti ini salah ya kemudian yang B ini masih tetap berarti salah yang C oke, benar benar, jadi jawabannya yang C lanjut nomor 40 dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah tanda apa di sini yang cocok? koma SDNUSA akan menyelenggarakan beberapa lomba lomba akan diselenggarakan pada hari Senin ini harus apa? koma 4 Februari 2019 lomba diikuti siswa se- Yogyakarta strip kemudian ini adalah titik jadi jawabannya adalah yang koma koma strip titik yang mana? ini jelas tidak jelas tidak yang A jawabannya yang A demikian ya teman-teman pembahasan kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa klik like, share, dan subscribe bawa'i selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.